Assalamualaikum Selamat datang di dapur Ibu Sehan Kali ini Ibu Sehan mau Berbagi resep membuat Kue kembang goyang Manis, renyah Dan enak ya Pertama, siapkan teplon Nyalakan api kecil Tuangkan Minyak goreng Ini minyaknya sekitaran 900 ml Kemudian, siapkan Cetakan kue kembang goyang Seperti ini, dan ini akan Saya rendam dan Panaskan minyak dan cetakannya Selanjutnya Ini bahan untuk Membuat kue kembang goyang Untuk bahannya ada 50 gr tepung beras 170 gr tepung terigu Segitiga biru 100 gr tepung tapioca 130 gr gula pasir 2 butir Telur ayam Sedikit panili bubuk Setengah sendok teh Garam halus 40 gr margarin Yang sudah dicairkan 370 ml air santan 370 ml air santan Selanjutnya Siapkan wadah Dan saringan Masukkan tepung terigu Kemudian Kemudian diayak Tambahkan tepung beras Diayak Diayak Juga Masukkan juga Tepung tapioca Kemudian juga diayak Lalu sisihkan Selanjutnya Siapkan wadah Masukkan 2 butir telur ayam Tambahkan setengah sendok teh garam halus Tambahkan sedikit panili bubuk Lalu aduk Tambahkan gula pasir Beri sedikit Santan Kemudian ini diaduk Sampai Gula pasirnya larut Dan ini gula pasirnya sudah larut Sisihkan Kemudian ini Bahan kering yang tadi Tuangkan Adonan telur tadi Semuanya Kemudian aduk Tambahkan santan Masukkan semua santannya Aduk lagi Sampai Semua bahan tercampur rata Dan ini Adonannya sudah tercampur rata Dan teksturnya Molus Kemudian Tambahkan Margarin cair Ini Margarinnya Suhu ruang Aduk kembali Sampai Tercampur Merata Ini Semua bahan Sudah masuk Dan tercampur Merata Ini Sudah cukup Teksturnya Seperti ini Tidak cair Dan tidak terlalu Gental Ini Siap Untuk Dicetak Disini Minyak Dan cetakannya Sudah panas Ambil Cetakannya Lalu Jelupkan Ke adonan Cetakannya Tidak sampai Tenggelam Kemudian Apungkan Ke Atas Minyak Panas Diamkan Sebentar Kuenya Akan Berpisah Sendiri Dengan Cetakan Lalu Angkat Rendam Rendam Lagi Cetakannya Sebentar Saja Supaya Cetakan Tetap Dalam Kondisi Panas Kalau Cetakannya Tidak Panas Adonannya Tidak Menempel Pada Cetakan Rendam Sebentar Aja Lalu Celupkan Lagi Pada Adonan Dan Apungkan Lagi Di Atas Minyak Goreng Kalau Bagian Bawahnya Sudah Berwarna Kuning Kecoklatan Jangan Lupa Dibalik Dan Untuk Kedua Sisinya Kalau Sudah Berwarna Kuning Kecoklatan Jangan Lupa Untuk Diangkat Dan Untuk Adonan Sesekali Diaduk Supaya Tepungnya Tidak Menggumpal Di Bawah Lakukan Hal Yang Sama Sampai Semua Adonan Siap Dicetak Dan Digoreng Nah Ini Dia Kue Kembang Goyang Atau Kue Loyang Sudah Jadi Untuk Teman Teman Yang Suka Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Supaya Selalu Mendapatkan Notifikasi Resep terbaru Dari Ibu Sehan Sekarang Sekarang Kita Lihat Hasilnya Ini Renyah Sekali Rasanya Manis Pas Enak Selamat Mencoba Terima Kasih Sudah Menonton Video Ibu Sehan Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya